Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah Minggu pada hari ini, yaitu Minggu ke-13 setelah Trinitatis, dengan topik Allah menginginkan pertobatan. Oleh karena itu, marilah kita saat teduh sejenak, kita berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 135, ayat 1 dan 2. Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyi dari buku nyanyi dari buku. Terima kasih. 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 Amin. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku percaya Aku percaya kepada roh kudus Terima kasih telah menonton 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 Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nats renungan pada hari ini, Minggu 13 setelah Trinitatis, tanggal 11 September 2022, tertulis dalam Kitab Injil Lukas, Pasal 15, dimulai dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacanya secara keseluruhan. Selanjutnya, saya mengajak saudara-saudara mendengarkan dan mengikuti di dalam hati masing-masing. Injil Lukas, Pasal 15, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang farisi dan ahli-ahli taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat, sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam kaitan dengan Natskotba kita pada hari ini, saya mau mengemukakan pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah maksud dan tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke tengah-tengah dunia ini? Apakah maksud dan tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke tengah-tengah umat manusia? Saudara-saudara, ada beberapa ayat dalam Alkitab yang merupakan jawaban atas pertanyaan tersebut. Saya mengambil beberapa ayat Alkitab. Dalam Matius 9 ayat 15, dikatakan, Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dalam Injil Lukas 5 ayat 32, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Kemudian dalam Injil Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dalam Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kemudian, Rasul Paulus di 1 Timoteus pasal 1 ayat 15b mengatakan, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Saudara-saudara, dari beberapa ayat yang saya bacakan, intinya Yesus datang ke dunia ini, Yesus datang ke tengah-tengah umat manusia adalah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Bukan menyelamatkan manusia yang hidup di dalam kebenaran. Saudara-saudara, secara umum ada tiga bentuk pelayanan Tuhan Yesus selama ia di dunia ini. Yang pertama yaitu mengajar, teaching. Yang kedua berkotbah, preaching. Kemudian yang ketiga menyembuhkan, healing. Kemudian saudara-saudara, puncak pelayanan Tuhan Yesus adalah kematiannya di kayu salib untuk menebus manusia dari belenggu dosa dan maut. Sehingga kita tahu bersama bahwa upah kita sebagai pengikut Kristus bukan lagi maut, bukan lagi kematian, tetapi kehidupan karena Yesus telah menebus kita dari maut. Itulah kasih Tuhan Yesus yang sangat besar. Itulah kasih Tuhan Yesus yang luar biasa kepada kita manusia yang berdosa. Itulah yang disebut dengan kasih agape atau kasih yang berkorban. Kita dikasihi oleh Tuhan walaupun sebenarnya kita tidak layak untuk dikasihi. Saudara-saudara, melalui perikub ini kita dapat melihat perbedaan pandangan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat terhadap orang-orang berdosa. Orang-orang parisi dan ahli-ahli taurat keberatan atas tindakan Tuhan Yesus terhadap pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Mereka keberatan karena Yesus mau bergaul dengan orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Bagi orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat, orang berdosa dan pemungut cukai, mereka adalah orang-orang yang harus disingkirkan dari tengah-tengah masyarakat. Sehingga mereka tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan bergaul dengan orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Seorang farisi juga dilarang menjadi tamu dari orang-orang seperti itu. Atau mengundangnya sebagai tamu. Bahkan seorang farisi juga dilarang untuk berjalan bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Saudara-saudara, jelas bagi kita bahwa orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat merasa kaget ketika mereka melihat Tuhan Yesus bersama dengan orang-orang berdosa yang justru harus dihindari. Saya mengambil dua contoh dari Alkitab bagaimana sikap orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat ketika Tuhan Yesus bertemu dan bergaul atau bersekutu dengan orang berdosa. Contoh yang pertama yang terdapat di Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Yaitu kisah ketika Tuhan Yesus datang ke rumah jakeus yang berprofesi sebagai pemungut cukai. Jelas bahwa pemungut cukai juga dianggap oleh orang farisi dan ahli-ahli taurat sebagai orang berdosa. Apa? Itu sebabnya orang farisi dan ahli taurat bersungut-sungut ketika mereka melihat Tuhan Yesus datang ke rumah jakeus. Di Lukas 19 ayat 7 dikatakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, apa yang dicatat di Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan ayat 50. Judulnya di dalam Alkitab, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Di Lukas 7 ayat 39 dikatakan, ketika orang farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini Nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan. Tuhan yang menjamahnya ini, tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Itu bukti bahwa orang farisi dan ahli-ahli taurat tidak suka, tidak berkenan ketika melihat Tuhan Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa, bergaul dengan pemungut cukai. Saudara, bagi orang farisi dan ahli-ahli taurat, bukan akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, tetapi akan ada kesukaan besar di sorga apabila seorang berdosa diberantas dari hadapan Allah. Mereka justru memfokuskan perhatian bukan kepada penyelamatan orang berdosa, melainkan pembinasaan terhadap orang yang berdosa. Itulah pandangan yang berbeda antara Tuhan Yesus dan orang farisi dalam memandang orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Saudara, dalam perikob kita ini, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan sebagai bentuk teguran keras. Kalau boleh dikatakan ini merupakan teguran yang sangat keras dari Tuhan Yesus terhadap orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat. Melalui natskotba yang saya bacakan tadi, ada dua perumpamaan dalam perikob ini, atau dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 10 ini. Bagian yang pertama, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 7, dalam Alkitab diberi judul perumpamaan tentang domba yang hilang. Kemudian bagian yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat 10, dalam Alkitab diberi judul perumpamaan tentang birham yang hilang. Dalam natskotba kita hari ini ada dua perumpamaan yang berbeda, tetapi maksud dan tujuannya adalah sama. Melalui kedua perumpamaan ini, Yesus mau menjelaskan maksud sebenarnya kedatangannya ke tengah-tengah dunia ini atau ke tengah-tengah umat manusia, seperti yang saya bacakan tadi dari beberapa ayat, bukan memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Bukan memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Saudara-saudara, mengapa Yesus merasa perlu menegur orang farisi dan ahli-ahli Taurat? Ini tentu menjadi pertanyaan yang sangat penting untuk kita renungkan bersama. Karena orang farisi dan ahli-ahli Taurat merasa dirinya lebih kudus, lebih suci dari orang lain. Mereka merasa hidupnya lebih layak dihadapan Tuhan dibanding orang lain, dibanding pemengucukai, dibanding perempuan berdosa. Padahal sebenarnya mereka penuh dengan kemunafikan. Hal yang perlu kita pahami bersama, semua manusia sama dihadapan Tuhan, karena semua manusia adalah ciptaan Tuhan, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan manusia. Maka, kita jangan meniru apa yang dilakukan oleh orang farisi dan ahli Taurat. Mereka suka menghakimi orang lain, mereka suka membeda-bedakan orang lain. Kalau boleh dikatakan, mereka sombong secara rohani. Atau mereka jatuh dalam kesombongan secara rohani. Saudara-saudara, itulah yang mau ditegur oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus mengangkat perempuan ini dari kehidupan nyata seorang gembala, terutama bagian yang pertama, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 7, yaitu hal yang biasa dijumpai di tengah-tengah masyarakat Yahudi pada waktu itu atau pada zaman Tuhan Yesus. Yaitu mengenai domba. Saudara-saudara, tugas seorang gembala tergolong tugas yang sangat berat dan berbahaya karena daerah rumputan sangat jarang di timur tengah, termasuk di tanah Israel, justru lebih banyak ditemui adalah daerah padang gurun. Tidak ada tembok-tembok yang dapat menghalangi domba-domba itu dari kejatuhan ke dalam jurang. Sehingga seorang gembala harus bekerja keras untuk menggembalakan domba-dombanya, untuk menjaga domba-dombanya. Gembala itu secara pribadi bertanggung jawab bagi domba-dombanya. Kalau ada domba yang hilang, gembala bertanggung jawab untuk mencarinya. Paling tidak ia harus membawa pulang bulunya untuk memperlihatkan bagaimana domba itu mati. Saudara, tindakan seperti yang dilakukan seorang gembala itulah yang juga dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap pemengucukai dan terhadap orang-orang berdosa. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik justru datang mau mencari orang-orang yang hilang, orang-orang berdosa, orang-orang yang tersingkir. Bagi Yesus, orang berdosa adalah orang yang membutuhkan keselamatan dan harus diselamatkan. Yesus adalah juruselamat atau Mesias yang datang untuk menghapus dosa manusia yang mencari orang yang hilang, orang yang berstatus bukan anak lagi atau hamba dosa supaya menjadi anak di dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, kita tahu dalam kehidupan sebuah keluarga, seorang hamba tidak akan pernah menjadi pewaris atas harta Tuhannya, tetapi seorang anak akan menjadi pewaris atas harta orang tuanya. Demikian juga di dalam kerajaan Allah. Seorang hamba, seorang hamba dosa tidak akan mungkin menjadi pewaris atas kerajaan Allah, tetapi seorang anak di dalam kerajaan Allah akan menjadi pewaris di dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, intinya Tuhan tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi Tuhan menghendaki pertobatan orang yang berdosa, sebagaimana dikatakan dalam Yehekskil 33 ayat 11. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup, bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu, mengapakah kamu akan mati, Hai kaum Israel. Dan itu juga yang menjadi topik minggu kita pada hari ini. Allah menginginkan pertobatan orang berdosa. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan, dihalomohod debatado, hamubawn niroha. Saudara-saudara, melalui kedua perumpamaan dalam nasukutba kita pada hari ini, jelas bagi kita bagaimana pandangan orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat terhadap orang-orang berdosa. Kemudian perumpamaan ini juga dengan jelas dan mudah dapat kita pahami dan mau mengatakan kepada kita yang hilang pantas dicari. Dan penemuan terhadap yang hilang akan menimbulkan sukacita. Itu dikatakan dalam kedua bagian nasukutba kita pada hari ini. Di perumpamaan yang pertama, perumpamaan tentang domba yang hilang, di ayat 5 dan ayat 6, tanggapan setelah domba itu ditemukan, dikatakan seperti ini. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersuka citalah bersama-sama dengan aku sebab domba ku yang hilang itu telah kutemukan. Ada sukacita ketika domba yang hilang itu ditemukan. Demikian juga di perumpamaan yang kedua, perumpamaan tentang dirham yang hilang di ayat 9, tanggapan setelah dirham itu ditemukan, dikatakan, dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersuka citalah bersama-sama dengan aku sebab dirham ku yang hilang itu telah kutemukan. Ada sukacita setelah dirham yang hilang itu ditemukan. Saudara-saudara, di dunia ini pun berlaku hal yang seperti itu. Apalagi di sorga. Pertobatan adalah istilah yang tepat bagi ditemukannya orang-orang yang hilang. Selama ini orang-orang berdosa itu berstatus sebagai orang-orang yang hilang. Tuhan Yesus karena kasihnya telah mencari orang-orang berdosa dan berhasil. Dan buktinya, orang-orang yang selama ini dianggap tidak masuk hitungan, sekarang telah berada di dalam kerajaan Allah. Mereka yang selama ini tersingkir telah bersekutu dengan Yesus. Sekaligus bersekutu dengan pengikut-pengikut Yesus. Saudara-saudara, melalui perikob ini ada tiga hal yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama, melalui perikob ini Tuhan Yesus memberikan kepada kita contoh atau teladan. Artinya supaya kita tiru, supaya kita contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering bersikap antipati terhadap orang yang melakukan dosa atau terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kita menjaga jarak, bahkan cenderung mengucilkan. Kita sering menganggap mereka sebagai sampah masyarakat. Kita sering bersikap seperti orang farisi dan ahli taurat sebagaimana dalam perikob ini. Melalui perikob ini Tuhan Yesus mengingatkan kita. Kalau ada orang yang hilang, orang yang jatuh ke dalam dosa, maka kita harus mencarinya dan membawanya kembali kepada Tuhan Yesus agar yang bersangkutan mengalami pertobatan. Itu yang pertama. Kemudian, saudara-saudara, yang kedua, kita pun harus menyadari bahwa kita pun bisa jatuh ke dalam dosa. Kita pun bisa melakukan kejahatan. Kita pun bisa saja melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sengaja atau tidak sengaja. Saudara-saudara, ingatlah, Allah kita adalah Allah yang selalu mencari orang yang sesat. Bukan hanya menghukum, tetapi juga mengampuni dan menyelamatkan. Saudara-saudara, sedalam apapun kita jatuh ke dalam dosa, asal kita mau bertobat, Tuhan pasti akan mengampuni dan menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, yang diminta oleh Tuhan Yesus adalah pertobatan. Supaya kita diampuni dan diselamatkan. Dan yang ketiga, bukan berdasarkan banyaknya petobat-petobat baru, maka terjadi sukacita surgawi. Bukan hanya karena terjadi baptisan massal, baru ada sukacita di dalam kerajaan Allah. Karena satu orang pun tidak terlalu sedikit untuk bersukacita. Di hadapan Tuhan, seseorang itu begitu dihargai. Pertobatan pribadi adalah awal, mula dari pertobatan orang banyak. Tuhan Yesus pasti akan memakai gerejanya, memakai para pelayan, memakai para pengikutnya sebagai perantaraannya untuk melakukan hal tersebut. Saudara-saudara, biarlah setiap kita memberitakan Injil keselamatan itu, agar semakin banyak yang diselamatkan dan ditemukan kembali dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapak di sorga, dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas anubra dan berkatmu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau Tuhan memberkati hidup kami melalui kesehatan dan juga nafas kehidupan. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami dapat beribadah, memuji, dan memuliakan namamu yang kudus bersama dengan saudara-saudara kami, umat yang percaya. Kami bersyukur atas apaan firmanmu yang telah menyapa kehidupan kami, biarlah Tuhan memeteraikan di dalam hati kami, memberikan kepada kami kekuatan melalui roh kudusmu, supaya kami mampu dan dapat melakukan kehendakmu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak di sorga berkati kami di dalam kehidupan sehari-hari, biarlah Tuhan senantiasa menuntun perjalanan hidup kami supaya segala sesuatu dapat seturut dengan kehendakmu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak dapat beribadah pada hari ini, supaya Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit agar Tuhan melawat mereka, memberikan kesembuhan, memberkati proses pengobatan yang mereka jalani, agar itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan dan sukacita di dalam kehidupannya. Berkati setiap keluarga, beri kebahagiaan dan sukacita, berkati kami dalam bekerja, berkati apa yang kami kerjakan, agar itu menjadi seluruh berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati juga gerejamu HKBP agar menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini melalui para pelayannya dan juga melalui anggota-anggota jemaat dimanapun mereka berada. Bapak di sorga, biarlah Tuhan juga memberkati mata rohani kami supaya senantiasa tertuju kepada Tuhan dan kami memohon agar Tuhan menghapus segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat agar kami layak dihadapanmu dan juga layak menerima berkatmu. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 409 sambil menyerahkan persembahan khusus untuk keperluan Biro Ibadah dan Musik Kantor Pusat HKBP. Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan melalui berdosa manusia yang ada kesenangan hatinya susah yang ada kesenangan hatinya susah Yesus gembala agung bersabda satu yang tidak pulang walau hanya satu tidak kembali harusmu aku tak henti dia pun mencari tanpa rasa menang kubanya dan kubanya yang jatuh sosa kubanya dan kubanya yang jatuh sosa Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Ya Allah Bapak kami yang di sorga kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpa dalam kehidupan kami masing-masing sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami Amin Terima kasih atas dukungan Bapak kami yang di sorga, diguduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terima kasih telah menonton! Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyenarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!